Yang jelas ada hikmah di balik kurban. Kurban ini dalam rangka bersyukur, kita mensyukuri nikmat hidup pertama. Yang kedua kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim. Khalidullah kekasih Allah alaihissalam. Yang ketiga itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembeli anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail ketika hadir nahar. Terus yang ketiga hikmahnya lagi adalah agar setiap mu'min bisa mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang ini membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan Allah. Mereka lebih cinta kepada Allah daripada diri dan anak sendiri. Kemudian pelajaran yang lainnya lagi, hikmah dan ibadah kurban. Ingat ibadah kurban itu lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Ibn Al-Qayyim katakan seperti ini. Penyembelian yang dilakukan pada waktu mulia lebih abdul daripada sedekah. Senilai penyembelian tersebut. Oleh karenanya jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelian pada manasikta matuk dan kiran dalam ibadah haji. Meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda tentu tidak bisa menyamai keutamaan kurban. Jadi penyembelian dilakukan pada waktu mulia yaitu penyembelian pada idulata itu lebih abdul daripada sedekah senilai penyembelian tadi. Terus yang kelima, kurban itu dilakukan untuk meraih taqwa. Yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Karena Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridoan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Terima kasih telah menonton!